Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim Kalian dalam keadaan Sehat, baik, dan bahagia Berjumpa lagi Dengan kita Di belajaran kemahiran hidup Materi kali ini Kita akan belajar Tentang kebersihan Di dalam ruangan Apa saja itu? Kita akan belajar Bagaimana Menyapu dan mengepel Bagaimana caranya Dan alat apa saja Yang kita gunakan Yuk kita lihat bersama Ini adalah Alat untuk menyapu Ini bapu, ini serok Yuk sekarang Kita belajar praktik kenyapu Arah penyapu Arahnya adalah ke depan Seperti ini Kita berjalan ke depan Kita belajar ke depan lagi Seperti ini Seperti ini Bela lagi Jadi, kotoran Arahkan ke depan Arahkan keluar Ke pintu Atau ke satu titik Yang akan Jadikan titik Kumpul kotoran Setelah itu Diserok Seperti ini Arahkan ke depan lagi Arahkan di depan lagi Nah ini kita kumpulkan kembang, kolom 3 kita kumpul Nah kamaran ini kita jadikan satu Komporasi yang sudah terkumpul pada satu titik kumpul kita selop Masihkan semuanya masuk Sudah selesai, selamat mencoba anak-anak Siapkan alat untuk mengepel 2 ml berisi air bersih dan cairan membersih lantai Pertama, apa yang harus kita lakukan, masukkan cairan bel ke dalam salah satu ember Setelah itu kita kumpul Nah ember yang ini sudah dicampur dengan cairan bel ya Nah sampai berkait Tandanya daerahnya sudah menyatur dengan airnya Setelah itu saya masukkan bel ini Setelah itu peras Teras Setelah itu langsung kita pel Lantai yang kotor Ingat ya, anaknya maju mundur Maju mundur Dan ditekan Supaya kotoran yang menempel di lantai hilang Maju mundur Sudah Setelah itu kita ke arah Mundur lagi Sudah Mundur lagi Sudah paham? Setelah selesai digunakan Kita masukkan ke dalam ember yang satunya Ember yang belum terisi cairan Ini kita bilas Sampai kotoran yang ada di dalam alat pel ini Bilas Nah ini Yang tadinya airnya jernih sekarang sudah menjadi keruh Karena kotoran yang menempel di sini berpindah ke dalam air Ini ya Setelah itu kita peras Nah setelah diperas Baru kita masukkan ke dalam ember sabunnya lagi Yang berisi cairan pan Kita peras lagi Setelah diperas Kita lanjutkan mengepel di ruangan yang lain Atau tempat lain Kalian tadi sudah menyaksikan Bagaimana cara mengepel dan menyapu Mudah sekali bukan? Misdilah yakin Kalian semua bisa mempraktikan di rumah Dengan baik dan sepanat Misdilah tunggu videonya Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya Selamat praktik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh